Ketua fraksi PKB DPR RI yang juga anggota Komisi 3 DPR RI, Haji Cucun Ahmad Sam Surijal, meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia aktif melakukan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan negara. Langkah ini dipandang lebih efektif menyelamatkan keuangan negara dibandingkan sekedar pengawasan terhadap proses belanja negara. Pandangan ini disampaikan Kang Cucun saat Rapat Kerja Perdana Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung ST Burhanudin di Kompleks Parlemen Fenayaan Jakarta Kamis 7 November 2019. Menyoroti terkait TP4P atau TP4D, saya ini ingin justru konsentrasi dari TP4 ini lebih kebelanja. Padahal ada sisi lain yang bisa membantu fungsi daripada pembangunan ini adalah dari pendapatan. Mungkin loss perhatian dari Bapak-Bapak, ini Pak Rajang, bagaimana belanja terus dimonitor baik tingkat pusat ke tingkat daerah. Sementara sisi pendapatannya tidak dilihat sisi-sisi kebocorannya. Untuk peningkatan kualitas daripada pelayanan publik ini perlu supporting yang namanya anggaran itu betul-betul seimbang antara target pendapatan dengan pengeluaran negara melalui belanja. Tapi dari sisi pendapatan ini, ya ini negara perlu juga bantuan dari bapak-bapak penegak hukum di Bidasaan untuk cukup mengontrol.